kamu dengar nggak apan ya kayak ada suara orang Hai suara orang nyanyi apa-apa nih orang nyanyi dah dulu Hai suara buruknya ke sini gitu coba sih kamera kamera jadinya itu itu bukan eh ada dari dia terburu-buru takutnya ganggu kita kuntilanaknya enggak siang-siang masuk kuntilanak kuntilanak siang ini ya takutnya kita nggak gede lagi ritual itu dulu dulu tapi kenapa nangis itu bukan terlalu ada yuk kita pasang dulu dulu Astaghfirullah bukan dia orang sakit orang sakit ini lho masih bawah selang ini ini lho ke dulu mbak maaf eh ini siapa sahabat semuanya barangkali diantara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman rumah tangga tidak harmonis rezeki nya seret usahanya susah sering malas-malasan dan sering sakit-sakitan bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita dalam tempat usaha kita dan lain sebagainya saya tawarkan satu metode ini garam rukiah untuk merukiah diri untuk merukiah tempat usaha sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita portal energi negatif sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman yang berminat silahkan hubungi bang admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya selamat pagi siang dan malam selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto masih di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian dan menghibur dan juga bisa belajar bareng-bareng untuk mengiakan menyediakan diri sebagai penyaksi atas karya-karya Tuhan yang sudah disediakan di semesta ini dan selain itu kita akan mengetahui itu ada pegunungan yang terdapat suatu lokasi katakan itu gua ya gua dan juga tempat keramat ya dan tempat itu bisa digunakan untuk menyembuhkan orang sakit seperti di rumah sakit jadi mungkin di situ ada dokternya atau mungkin ada orang yang bisa menyembuhkan jadi orang-orang yang sakit parah bisa sembuh di situ nah mari kita kesana saja untuk mengkaji menggali apakah dibalik itu ada suatu yang disembunyikan atau disamarkan yuk sana aja yuk wah tinggi banget nih tuh dekernya dulu nih ada suara burung apa namanya sedang berkicau yuk pikir 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 ini menjadi backzone alam ya backzone alam ini eh apa bila mana kita itu bisa merasakan itu ada sensasi rasa yang luar biasa kira-kira apa ya makanya yuk kita bisa menyatu dengan alam supaya bisa merasakan eh apa sesuatu bisikan bisikan yang ternyata positif yuk sambil jalan yuk karena masih banyak nih nama juga dikir jalan harus apa harus lebih tenang lewat sini wah nih ternyata disini banyak kupu-kupu yang berterbangan disini juga ya banyak kupu-kupu ini karena mulai musim hujan jadi sekarang banyak kupu-kupu berterbangan kalau kupu-kupu itu pertanda apa kalau masyarakat Indonesia itu pertanda itu banyak rezeki rezeki datang terus bagaimana kupu-kupu datang itu ketika ada bunganya bunga yang mekar ya Mari kita bangun taman bunga dulu taman bunga dulu kalau sudah ada taman bunga nanti kupu-kupunya datang ini ilmu ya ilmu kalau kita mau bener-bener mengkajinya mari kita bangun dan dan sirami taman kesedaran kita menjadi subur karena sejatinya itu kita ada subur cuma kadang kita itu malas merawatnya sehingga tidak ada bunga yang mekar semua bunga kering tidak sehingga apa tidak ada kupu-kupu datang tidak ada rezeki datang jadi syaratnya untuk rezeki muda itu ketika kita ayem tentrem dan apa berbunga akhirnya rezeki pun datang ketika hatinya tentrem itu aja deh yang mudah ya yuk tadi banyak kesitu wah takut sama kita ya yuk sini aja yuk ya karena tak punya memblokirnya maka udah diblokir ya ya kupu-kupu malam siang ada ya jadi rezeki bisa datang deh ialah rezeki juga nih ini sih bukan wakupu-kupu ini walang ya walang sangit nih hehehe ya walang itu tidak dibunga kalau yang dibunga itu kupu-kupu apa lagi tuh kumbang eh apa pokoknya yang bisa apa menyerap madu ya termasuk kupu-kupu juga nah ayo kita sirami bunga bunga atau taman bunga dalam diri kita yaitu taman kesedaran supaya nanti tamannya subur berbunga kalau berbunga nanti rezeki rezeki dari sendiri kupu-kupu datang sendiri entah dari mana coba kadang-kadang tidak ada kupu-kupu kok ketika ada bunga atau bunga kok datang dari mana datangnya nah rezeki bisa datang dari mana saja dari berbagai arah tapi kita jangan blokirnya karena tanpa riset dari kita selama itu blokir rezeki yang diberikan Tuhan biarkan aksesnya masuk ke kita rezekinya, jadi rezeki dari berbagai penjuru dari berbagai sumber bisa masuk ketika kita mengiakan mengizinkan masuk ya, yuk lewat sini bunga apa tuh hehehe itu beda lagi iya oke, nanti lewat sini aja gini, kali ini kita akan mendatangi sebuah gua ya, gua lagi jadi, yang namanya Indonesia itu kan banyak sekali cerita yang samar-samar yang kontroversi jadi ada suatu lokasi gua yang diyakini itu, gua itu bisa menyembuhkan segala penyakit nah, ini keren maka dari itu kita juga dicumber dari mana kok bisa ketika mungkin di gua itu melakukan ritual apa aku punya sembuh nah, tapi jangan langsung kita berpikir negatif dulu kita kaji dulu sebelum tahu maksudnya yuk hehehe dimana gua nya nih di daerah sini di daerah sini gitu di daerah sini gitu di daerah sini gitu masalahnya gua nya agak tersembunyi masalahnya itu bukan ya di daerah itu itu bukan ya bukan ya ah, enggak mungkin itu ah, yuk belasian aja yuk di gua bukan bukan ya oke yuk jadi kita baru bisa mengkaji di sana ada mungkin ada sebuah pitutur pitutur dari semesta yang sejatinya belum dijabarkan dengan gamblang kan orang dulu kan baru setengah-setengah tuh mendapatkan apa informasi langsung diiyakan makanya menjadi salah kapras jadi gagal paham hehehe yuk kita padatkan maksud dan tujuannya bagaimana ini apaan nih ini apaan tuh tunggak kayu koknya mirip orang mirip perangka orang nih hehehe apa sih bahasa indonesianya apa sobat tunggak bedogol bedogol iya bedogol iya mungkin bahasa yang lebih lainnya ada lagi apa tuh ah susah jenisnya itulah udahlah kita yang mudah-mudah aja ya nih disinipun banyak rumput liar nih ya tapi juga aromanya gak enak nih nih ini rumput ini tuh tidak ditanam tapi tumbuh dengan sendirinya ya rumputnya yang subur apa tumbuhan yang kita tanam yang subur kalau kita mengabaikan apa eh mengabaikan tanamannya yang kita tanam maka rumputnya akan tumbuh subur seperti ini nih jadi rumput rumput mengotori pikiran kita jadi akhirnya tertutup jadi gak mau berpikir apa-apa ayo kita rawat maka ini rawat kesadaran kita dirawat kesadaran dirawat rumput liarnya bersihkan sementara bunganya disirami supaya subur ya jadi nanti kalau sudah subur jadi menjadikan ayem tentrem pikirannya sehingga rezeki pun datang dari berbagai sumber ya 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 yang dirasakan kamu sendiri yang merasakan eh iya woi ini bukan ini bukan mungkin ini nih ya perhatikan dulu eh ini sama kayak dulu disana kayak kan hampir disana kan iya di kebumen kebumen saya belum pernah kesana nih ya hahaha disini ada padasannya nih ya tau gak ini rendi atau padasan untuk berwudu ya ini mungkin diakini setelah berwudu disini biasa sembuh penyakitnya atau bagaimana gak tau nanti kita cari aja tapi kita cari ilmu yang ini adalah peninggalan leluhur kita padasan kenapa disebut padasan padasan itu padasan jadi kita sama-sama belajar ayo untuk selalu apa namanya itu rendah hati supaya tau ilmunya supaya nanti tidak menjadi sifat tombong dalam diri kita ya baik yuk oh nanti dulu nih disini ada tempat ini puten assalamualaikum kulonowun kepada siapa saja makhluknya Allah apapun wujudnya kami berdua mohon izin untuk memasuki untuk melihat lihat goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian kami mohon maaf lihat dulu ya lokahi dulu nih kayak gini mungkin tempat untuk ritualnya gitu atau bagaimana sampai dulu tapi kesanannya dah lumayan nih sampai dulu ih ada angin gede banget nih angin gede banget angin gede tuh tuh dari sini nih tuh tuh sampai dulu itu loh seperti dari celah-celah ini mungkin nih ada ruangan apa tuh ikan dulu aja yuk masalah dulu yuk sampai dulu tuh wah wah ini seperti bangunan bangunan zaman dulu nih disini terdapat bangunan tadi dulu tapi kita masuk gua dulu enggak masuk gua dulu enggak itu ada gua nanti dulu aja ya nanti ada nih ya nanti disempat itu ada tadi ada kayak angin dari sana tuh dari celah-celah itu gede banget tadi yuk cek dulu yuk ya dapak ada bahasa alam nih nih berarti alam ini itu mengajak kita untuk kesana tadi tuh ini loh berarti ini sudah tidak tidak dirawat nih ini buktinya sampah-sampah menumpuk dan juga akar-akarnya sudah apa ya jadi banyak kayak gini nih bahwa ini tidak dirawat coba kalau ada yang merawat rapih nih yuk wah itu menurut-menurut mau rapih aduh ya iya lah maya kita sendiri yang merawatnya ya jangan mengandalkan orang lain itu kenapa nasib kita itu kita sendiri yang menentukan bukan tergantung orang lain nah kita kalau mau sukses itu pun tergantung kita karena nasib itu itu apa kita yang menentukan kalau kita selalunya berharap dari orang lain ya selamanya nasibnya seperti itu terus ya ayo kita bangkit karena Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum bila kaum itu yang mau merubahnya maka ayo bangkit bangkit apanya bangkit kesadarannya ya harus gerget nih wah lihat dulu nih ini seperti pohon besar bagaimana nih akar-kara menjulang seperti ini eh serem banget nih terdulu assalamualaikum punten kulonubun assalamualaikum cek denger gak kamu denger gak kayak ada suara orang suara orang nyanyi apa-apa nih kayak ada orang nyanyi nantar dulu di luar ke sini gitu kesini assalamualaikum coba sini nih coba ini coba kamera kesini tindih sini nih coba ada gak disini nih tuh kayak orangnya nangis apa nyanyi tapi kenapa ini ya tidur lain assalamualaikum bukan disini ah bukan disini gak ada yuk saya dulu kesini yuk denger gak tadi denger gak suaranya assalamualaikum eh coba sini kamera kamera itu orang bukan eh ada benda dari dia shhh ntar dulu awas takutnya ganggu kita kuntilanak ini ya oh enggak siang-siang masuk kuntilanak kuntilanak siangan ini ya makanya takutnya kita ganggu dia lagi ritual lagi dulu ntar dulu tapi kenapa anak tadi nangis itu waktu bukan ntar dulu kita deketa dulu yuk kita bantikan dulu ntar dulu punten assalamualaikum bu maaf astaghfirullahaladzim weng orang ini bukan setan dia orang sakit orang sakit ini loh masih bawa selang ini astaghfirullahaladzim ini ini lho itu lho itu lho mbak maaf eh ini siapa iya baik-baik kami datang baik-baik orang baik bukan 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 perkenalkan dulu nama saya Tarto saya datang ke Cilacap dan kami bertujuan disini yaitu lagi bikin film yang kedua lagi bikin nyari pengalaman dan cari tahu tentang keberadaan gua tadi gua yang disana katanya itu disitu banyak yang menyembuhkan penyakit orang gitu maksudnya iya iya ya di gini kami ingin tahu maaf mbak ini siapa namanya tusem tusem ibu ini lagi ngapain disini ibu salah satu orangnya berobat disini kok sendirian gak ada yang nganter gitu oh ampun berarti nyenengan kesini itu diantar sama orang keluarga berapa orang yang nganter banyak pake mobil dari mana sih aslinya majalengka dari bandung sobatan bandung itu majalengka ya bukan bandung tapi majalengka sendiri sobatannya bandung maaf kok maksudnya sendirian disini memang keluarganya kemana keluarganya kata sudah putus asa pokoknya itu tinggal disini dulu nanti kesini lagi itu katanya dijemput kesini ini maaf nih HP tanya dulu memang penyakitnya apa nyenengan gak bisa jalan gak bisa jalan keluarganya sudah gak wadah yang mau ngurus oh disini sedang berobat nanti katanya disini lagi lontak kan butuh makan tuh emang gak gak dikasih makan maksudnya di ini oh gak boleh makan katanya aduh memang sudah berapa lama sih disini sih ha ha udah sebulan disini ya ampun keluarganya gak ada kesini lagi oh katanya selain daripada apa tadi ini lumpuh dia juga seperti kayak hak jiwa mungkin karena efek obat dulunya ini ya maaf nih masuk pakai ini memang dari rumah sakit gitu oh dari rumah sakit langsung dibawa kesini astagfirullah terus kalau yang dihidupi yang nyembuhin siapa sih apa orang bukan eh 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 oh katanya ada orang ya maksudnya nanti di adik doa-doa untuk apalah terus dikasih obat gak kayak dokter itu enggak oh astagfirullah maaf nih yang ngantin jendangan itu suami jangan ikut ngantin disini gak ikut kenapa gak dinunggu gak pada rumah sakit aja gitu maksudnya jadi sama kan gak bisa jalan nih teman-teman masih bawa ini nih apa selang ini maaf nih kenapa bawa selang waktunya kenapa gede copot disana emangnya tapi bisa kan ceng bisa maaf tapi gak bisa jalan kalau mau ke rumah aja ya nanti diopatin rumah sakit iya kita beropat di rumah sakit nanti biarkan nanti kita yang membiayain gitu maksudnya gini cerita dulu awal-awalnya bagaimana sakitnya biar nanti siapa kami bisa membantu ya iya oh jadi awal-awalnya itu jatuh jatuh di mana di sebelah rumah di sebelah rumah berarti jalan nih bukan di motor oh maaf nih boleh saya lihat nih maaf nih yang sebelah mana yang sakit nih dulu maaf ya maaf bukan apa-apa maaf oh ini ya kayak ada ini nih benjolan nih maaf nih kayak ada benjolan nih ini terlalu maaf ya maaf ya maaf lah nih bismillah oh bener nih ada kotorannya juga nih tapi sampai sekarang belum bisa jalan jadi jalan jalan ke sini itu di apa dibopong ke sini sampai ke atas ini kenapa gak di goanya oh di goanya bau katanya suruh untuk berdiam-diam di sini dulu ya ampun gini selama sebulan ini makan gak nyenengan di luar nalar nih gak makan bisa hidup emang gak pengen makan gak ada nafsu makan gitu baik-baik kita dulu nih batik dari sini nih kotorannya maksudnya nih ya maaf ya bukan apa-apa saya cuma ingin bantu siapa tahu berhasil tapi tetap kita minta sama Tuhan untuk kesembuhan panjenengan kalau nanti memang sudah sembuh mau gak ayah ke rumah saya nanti gak apa-apa nanti kita antren ke rumah nanti gak apa-apa ke rumah teteh di Macalengka sana iya kenapa namanya ada orang Jawa oh kecerunan orang Jawa berarti ibunya orang Jawa bapaknya Sunda Majalengka oh pantasan namanya Tusen baik ya maaf ya gak bawa air ya maaf nih nanti dulu maaf nih oh baga disini coba rasakan sekarang lebendeng gak iya aduh padak kayu-kayu ini lagi coba saya coba berdiri bisa gak coba berdiri sini bisa gak dicoba aja kalau memang bisa bisa nanti kita bawa aja ke rumah iya jadi tenang tenang iya besok bisa iya pelan-pelan iya 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 bisa nih oh kembali lah bisa gak terus terus alhamdulillah bisa nih alhamdulillah udah nanti setelah ini kita untuk pemulihan kita bawa rumah sakit aja iya harumnya ke sana deket yuk cari iya oh mau ya nanti kalau sudah sembuh beneran nanti kita bawa antre pula kemasa lengkap iya 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 berjalan nanti saya minum air disana ada air iya iya pelan-pelan iya saya aja ini sampai gang ini iya 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 coba belajar belajar itu iya iya pelan-pelan yuk belajar yuk supaya bisa ini kebawah nih coba bisa pegangin eh iya jadi nah apapun itu yang namanya perjalanan itu tetap ada nilai positifnya ketika kita mau mengiakan mau belajar bareng-bareng di semesta kira-kira apa tadi ketika kita dipertontonkan dengan kupu-kupu kita ingat dengan taman bunga yang intinya ini bahwa kita mari kita suburkan tanaman bunga yang ada dalam diri kita yaitu taman kesuburan taman kesadaran kita supaya subur sehingga kalau kita ayam tentrem dan juga banyak-banyak bersyukur makapun rezeki akan datang dari berbagai sumber ya masalah dari mananya entah hati dari kerjaan itu urusan Tuhan yang penting kita mengiakan atau apa ya mengizinkan rezeki masuk dan yang kedua ketika tadi kita bertemu dengan beliau seorang yang sakit tetapi ditinggalkan oleh keluarganya karena yakin yakin bahwa nanti akan sembuh dalam waktu tertentu akan tetapi Alhamdulillah tadi kita mendapatkan suatu petunjuk bahwa disitu ada kotoran dan juga urat yang belum tepat ternyata tetapi mungkin belum terdeteksi oleh dokter tapi Alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan sekarang beliau sedang mandi disana dan nanti kita bawa ke rumah sakit dan untuk pemulihan terima kasih sudah menonton mudah-mudahan kalian mengerti paham dan bisa mengambil nilai positifnya wabillahi ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mahmur jibar jibur sahabat semuanya barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman rumah tanda tidak harmonis rezekinya seret usahanya susah sering malas-malasan dan sering sakit sakitan bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita dalam tempat usaha kita dan lain sebagainya saya tawarkan satu metode ini garam rukiah untuk merukiah diri untuk merukiah tempat usaha sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita portal energi negatif sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber pikirannya ayam bentram dan semakin nyaman yang berminat silakan hubungi bank admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati